welcome back my youtube channel guys guys apa kabar hari ini ketemu lagi sama aku julie ginae vlog kali ini aku bakalan nge-review sebuah mini insta mini instanya itu yang lagi happening yang lagi booming ya dan kebetulan brand ambasadonya itu idolanya aku guys jadi aku berdasarkan sama mini insta ini seperti apa rasanya jadi apa itu mungkin kalian sudah tahu ya oke aku hari ini bakalan nge-review mie sedap koreng spicy chicken dan langsung double tersus indomie ayam geprek juga double guys jadi kali ini aku bakal nge-review kedua mie instan ini lebih pedis mana dan lebih enak mana jadi buat kalian tonton terus channelnya aku ini videonya aku ini kita langsung masak ya guys hajar Oke guys airnya udah mendidih sekarang kita masukin mie instanya dulu yang pertama aku masukin ini adalah yang mie indomie ayam geprek guys lihat ini udah mah udah mendidih airnya yang kedua adalah mie sedap koreng spicy chicken guys dan mie nya udah matang udah ada dua porsi disini yang sebelah kanan ini untuk indomie ayam geprek yang sebelah kiri mie sedap koreng spicy chicken ini korsinya dua ya guys jadi masing-masing ini adalah indomie ayam geprek ini adalah indomie ayam geprek ini adalah indomie ayam geprek terima kasih telah menonton! 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 ini yang indomie ini yang mie sedap! sekarang waktunya aku untuk menghajar kedua mini tapi sebelum kita menghajar mini kita coba dulu ya yang pertama aku coba adalah yang indomie ayam luprek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan mie indomie ayam lupreknya habis guys mie sedap korea spicy chicken ini brand ambassadornya ini aku pindahin dulu ya hidungnya aku mau merer guys makan dan selamat menikmati ini tinggal bumbunya doang jadi aku lakukan sama bumbunya ini jadi aku kalau kalian gak percaya bonus bonusnya ini ya guys karena aku terlalu pedas jadi aku mau ngemil ini bonusnya oke aku akan nge-review dari kedua mie instan ini kalau aku pribadi kedua mie instan ini kalau masalah yang lebih pedas aku lebih pedas sama yang mie sedap korea spicy chicken karena bumbunya karena bumbunya cabai terutama kalian bisa atur sendirilah nanti bumbu cabai kalian bisa kira-kira sendiri lebih pedas yang mau pake satu atau pake dua terserah kalian dari mie nya lebih gede lebih besar yang mie sedap korea spicy chicken jadi lebih kerasa gitu mie instan nya dari warnanya juga lebih merah yang mie sedap korea spicy chicken bumbunya lebih banyak itu jadi aku lebih pedas sama yang lebih suka dan lebih pedas sama mie sedap korea spicy chicken untuk yang indomie ayam bubretnya ini mie nya tekstur mie nya lebih kecil dibanding sama mie sedap korea spicy chicken bumbunya juga tidak terlalu merah seperti mie sedap korea spicy chicken untuk pedas nya yang tidak terlalu suka pedas monggo silahkan kalian coba yang indomie ayam bubret karena tidak terlalu pedas kalau buat aku ya jadi ini pribadi dari aku tadi review nya itu aku pribadi lebih suka dan lebih pedas sama mie sedap korea spicy chicken jadi buat kalian silahkan coba di rumahnya kalian untuk kalian rasanya jadi persisnya yang mana thank you thank you dan thank you terima kasih banyak kalian sudah nonton video nya aku ini untuk yang belum subscribe aku ingat lagi ya guys subscribe itu menambah halanya kalian tidak mengurangi pahala kalian dan tidak menambah dosanya kalian jadi aku minta tolong kalian yang suka sama video nya aku kasih jempol kalau kalian pengen terus ikuti video video nya jangan lupa subscribe di youtube channel nya aku ini subscribe dan subscribe dan subscribe kalau kalian pengen kasih komentar dan kritik dan saran silahkan di kolom komentar di bawah untuk kalian yang suka main sosial media silahkan share di sosial media nya kalian dan aku tidak pernah bosen untuk ucapin terima kasih dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, sudah like dan komen terus nantuin aku untuk progresi aku yang jauh lebih baik dan jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi dan terima kasih sudah menonton see you next video selamat menikmati